Waduh, begini kehidupan anak bos jarum, anak orang kaya kok begitu ya? Tentu kamu pernah membayangkan bagaimana jika kamu terlahir dari orang tua yang kaya raya. Hidup serba mewah segalanya dapat terpenuhi dan bisa jalan-jalan kemana saja yang kamu suka. Membayangkan hal itu rasanya tidak akan ada habisnya, namun apakah semua anak orang kaya seperti itu suka menghambur-hamburkan uang? Arman Hartono, mungkin nama ini memang belum terlalu familiar di telinga masyarakat jika dibandingkan dengan nama ayahnya Budi Hartono yang merupakan bos jarum yang tak diragukan lagi kekayaannya. Sekalipun Arman Hartono terlahir dari keluarga kaya raya, namun nyatanya kehidupannya justru berbeda dari orang-orang kaya pada umumnya. Bahkan ia terlihat sangat sederhana. Semua itu tak lain karena Arman tak ingin menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, sekalipun ia adalah anak orang kaya. Bahkan ia juga tak segan makan di kantin dengan menu sederhana. Tentu hal itu sangat jauh berbeda dengan orang-orang kaya pada umumnya yang lebih suka menghabiskan uang mereka untuk makan di restoran-restoran mahal. Selain itu, meski anak orang kaya, Arman nyatanya juga tak menggantungkan karirnya dari nama besar sang ayah. Arman justru berkarir di tempat lain, di mana saat ini ia menjadi wakil presiden direktur di Bang BCA. Arman juga selalu berpesan kepada siapa saja, jangan biarkan kesibukanmu justru akan mempengaruhi kesehatanmu dan akan menjauhkan dirimu dari keluarga. Maka sebisa mungkin, dengan kesibukan yang ada, tetaplah selalu menjaga kesehatan, serta jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk keluarga. Dan itu memang selalu dilakukan oleh Arman disela-sela kesibukannya sebagai wakil direktur Bang BCA. Pria yang lebih memilih mematikan ponsel pintarnya dengan alasan akan lebih konsentrasi saat bekerja itu, juga hobi menyisikan uangnya untuk ditabung demi masa depannya. Keramahan pun juga begitu terasa saat bertatap muka dengan Arman. Para karyawan bahkan mengatakan bahwa Arman selalu tersenyum kepada karyawan yang ditemuinya, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton channel kisah nyata terbaru. Semoga kisah-kisah yang kami sampaikan dapat memberikan inspirasi serta hidayah untuk kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar jika ada saran yang ingin disampaikan, share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat, dan subscribe channel kisah nyata terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.